Jadi hadirnya jangan takut miskin, jangan takut susah, bekerjalah dengan Allah, luruskan niat, nanti Allah akan bayar gaji kita Kita kerja sama pemerintah, pemerintah yang bayar gaji kita, kerja sama Cina, Cina yang bayar gaji kita Tapi kalau kerja sama Allah, Allah yang bayar gaji kita dan Allah sebaik-baik majikan Bonusnya banyak, bikin syok terus, kaget-kaget kita apa dikasih Allah Bagaimana syaratnya hadirnya supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka, kita harus berani meninggalkan rezeki yang disangka-sangka Bapak mutera saksi bisnis nih, mutera saksi, investor datang dari Arab selalu di luar negeri Ini kalau kita ambil proyek ini, 10M untung di kantong nih, 10M Azan berkumandang, Allahuakbar, Allahuakbar Bos-bos nih, CEO semuanya orang Cina ada, orang Amerika ada Meeting, 5 Star Hotel Lanjutkan meeting dikit lagi, tanda tangan Pak, azan berkumandang Kira-kira lanjutkan meeting apa ke mesin Pak? Itu rezeki sudah disangka-sangka Pak Kalau kita tanda tangan dikit, 10M masuk Orang yang hidup basirahnya, bukan basarnya yang hidup basirah, mata hatinya hidup Dia akan katakan kepada seluruh orang-orang bos itu, investor tadi Excuse me brother I must go to masjid, saya ke masjid dulu sebentar Dia bilang, no If you go to masjid, cancel order Cancel proyek Dia bilang, kau punya 100 kali proyek dari ini, cancel pun tidak masalah Pergi ke masjid Tinggalkan rezeki yang disangka-sangka Allah akan ganti dengan rezeki yang tak disangka-sangka Siapa? Angkat kepalanya, jangan tidur Nanti habis Kalau tertidur, langsung wabilahi taufiq wa hidayah Ini cerita-cerita ini ilhamnya datangin kadang-kadang Kadang lupa, ini lagi ingat nih ceritanya Cerita ini tiba-tiba ingat-ingat Siapa ya? Azan berkemenang, tinggalkan toko Tinggalkan semuanya Baginda Rasulullah SAW sedang asyik Bercengkrama dengan istrinya Aisyah RA Terdengar panggilan azannya Bilal Apakah ta'umuhatul meminin? Rasulullah pergi meninggalkan aku Seperti orang yang tak pernah mengenali aku Gak sempat pamitan cipika-cipiki yang Aku pergi dulu sebentar ya sabar ya Gak ada Nabi berdiri, pergi meninggalkan Aisyah Orang mu'min hadir mulia Dia berani meninggalkan rezeki Untuk memenuhi panggilan dat yang maha memberi rezeki Dia berani meninggalkan cintanya Untuk memenuhi panggilan dat yang menanamkan rasa cinta di dalam hati Siapa ya? Pokoknya azan, apapun Jibril yang turun tinggalkan itu Jibril Jibril turun, dihalangi kita Jangan ke masjid Eh makhluk, pergi mir Aku pun ke masjid Allah panggil aku Itu Malaika Jibril pernah dinafikan sama Nabi Ibrahim pada usir Kalau urusannya dengan Allah, gak ada masalah apa Bukan kita menghina Malaika Jibril Melecehkan, meremehkan, tidak Tapi kalau Allah yang panggil Tinggalkan gairallah selain Allah Siapa saja dia? Apalagi cuma Presiden yang panggil Semua siap insyaAllah pak ya? Mulai hari ini Azan berkumandang Cepat-cepat ke masjid Tapi yang paling baik bukan azan berkumandang Sebelum azan, duduk di masjid Itu orang yang sempurna imannya Dia yang tunggu azan berkumandang Dia di masjid sebelum azan berkumandang Kata guru saya Azan itu diteriakin keluar pakai speaker Untuk memanggil orang-orang yang cinta dunia Orang-orang yang lalai dengan dunia Sudah waktu sholat masih transaksi Masih meeting Dipanggil pakai speaker Allah wakbar Kadang tidak bergerak juga Tapi kalau orang yang benar imannya Dia yang tunggu azan Ya Pemanasan dulu Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!